Jelang perayaan Imlek, warga antusias berburu kuliner bertema perayaan Imlek. Salah satunya kue tiga dimensi dengan karakter siomacan air. Tingginya antusias mau pembeli, membuat pengusaha, membuka pre-order sejak 2 bulan lalu. Wah lucunya, inilah kue tiga dimensi yang jadi favorit baru warga jelang perayaan Imlek tahun 2022. Kue nastar tiga dimensi ini sengaja dibuat dengan tema Imlek dan mewakili karakter siomacan air. Kue tiga dimensi ini merupakan produk rumahan yang dibuat di Badung, Bali. Proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan kue nastar pada umumnya. Yang membuat berbeda adalah bentukan tiga dimensi yang membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Mulai dari karakter siomacan air, karakter jeruk hingga buah peach. Semua dibuat dengan hati-hati dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Semuanya dibuat secara manual sehingga kualitas kue pun terjaga. Karena proses yang tidak sebentar, pengelola membuka pre-order atau pemesanan sejak 2 bulan lalu. Meski demikian, antusiasme pemesan sangat tinggi dan sempat membuat pengerajin kue kualahan. Selain dia unik ya bentuknya, dia juga kan bentuknya seperti ada siu-nya tuh. Siu-nya itu yang dicari masyarakat itu, siu macan. Tahun ini dan juga itu ada buah peach sama buah jeruk. Itu kan tradisinya Imlek. Konsumen yang memesan tidak hanya dari seputaran kota Denpasar dan Badung, tapi juga dari seluruh daerah di Bali serta sejumlah pesanan dari Lombok. Menariknya, sebagai besar konsumen memesan kue karakter ini bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan digunakan sebagai hantaran atau hampers kepada kerabat maupun koleganya. Kue nastar dengan isian nanas merupakan salah satu hidangan khas Imlek yang dipercaya menjadi simbol kemakmuran serta rezeki yang melimpah. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, INews melaporkan.